Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku semuanya, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran IPS pada bab 1 untuk kelas 8 Kita akan membahas kali ini yaitu masalah letak astronomis negara-negara ASEAN bersama Pak Yadno Kita ketahui bahwa kalau kita melihat letak secara astronomis negara-negara ASEAN Kita harus paham, tahu dulu apa itu letak astronomis Letak astronomis adalah letak suatu wilayah dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur Secara astronomis, kawasan Asia Tenggara atau ASEAN ini terletak antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan Dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur Itu letak kawasan negara-negara di ASEAN Garis lintang paling utara yaitu pada 280 lintang utara Sedangkan garis lintang paling selatan terletak pada 110 lintang selatan Untuk garis bujur paling barat yaitu pada 920 bujur timur dan garis bujur paling timur ASEAN ini pada 1410 bujur timur Itulah letak astronomis negara-negara di kawasan ASEAN Letak astronomis membawa dampak dan pengaruh pada setiap negara yang berada di Asia Tenggara atau ASEAN ini Pengaruhnya itu pada pengaruh pertama iklim Yang kedua berpengaruh pada pengaruh ekonomi Ketiga berpengaruh sosial Itu dampak pengaruh dari letak ASEAN menurut letak astronomisnya Kita kupas satu persatu ketiga dampak atau pengaruhnya akibat letak astronomis ASEAN tersebut Yang pertama pengaruh iklim ASEAN dilalui oleh garis katulistiwa dan terletak pada daerah tropis Berakibat wilayah Asia Tenggara atau ASEAN ini menerima cahaya matahari sepanjang tahun Dan curah hujan tinggi sehingga kegiatan pertanian dapat berlangsung sepanjang tahun Karena cahaya matahari yang cukup dan air yang cukup Sehingga di bidang pertanian dapat berlangsung sepanjang tahun Kemudian yang kedua pengaruh ekonomi dari kawasan ASEAN ini Akibat yaitu dampak dan pengaruhnya dari letak astronomisnya wilayah ASEAN Yaitu pengaruh ekonomi Iklim tropis yang membawa pengaruh bagi perekonomian Yaitu Indonesia penghasil rempah-rempah dan menjadi sumber divisa negara Untuk meningkatkan perekonomian Indonesia Itu dampak pengaruh ekonomi dari letak astronomis Indonesia Contohnya Kemudian ketiga pengaruh sosial Negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN ini memiliki keberagaman atau beragam budaya Yang tidak terlepas dari kebudayaan negara-negara di sekitarnya Kebudayaan-kebudayaan tersebut berasimilasi sehingga menghasilkan kebudayaan baru Atau memunculkan adanya budaya baru Itulah pengaruh dampak dari letak astronomis negara-negara ASEAN Demikianlah pembahasan letak astronomis Kawasan ASEAN Kita lanjutkan pembahasan untuk materi berikutnya Pada kesempatan yang selanjutnya Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!